Intro Hai Priums, GWP Menyapa News kembali menyapa kamu. Event sepak bola MOD League yang diadakan setiap tahun kini sudah terlaksana kembali. Acara yang sempat terhenti karena pandemi COVID-19 ini kembali dimulai pada 28 Agustus 2022 lalu. Dan saat ini sudah memasuki babak final. Liga MOD ini diikuti oleh 7 departemen MOD mulai dari Jupiter, Mining Service, Hatari, Bintang, Mine Optimization, Coal Mining, serta Drill and Blast. Dalam kesempatan ini, General Manager MOD KPC Hendro Iwanto menyampaikan bahwa kegiatan Liga MOD ini sangat dirindukan karena sempat terhenti pada saat pandemi COVID-19. Hendro Iwanto juga bersyukur karena acara ini dapat terlaksana kembali. MOD League ini kita buat setelah 2 tahun lebih masa pandemi. Tujuannya untuk menjengarkan kembali lah hubungan antar karyawan. Biasanya dipatasi, sekarang kita mulai membuka diri untuk bisa saling ngumpul bersama, olahraga bersama, supaya tetap sehat. Itu yang paling penting. Kemudian menjaga kekompahan juga sih. Mudah-mudahan nanti kita ke depannya masih bisa terus menggelar acara-acara seperti inilah untuk membuat semangat kita tetap terjaga. Saya mincakan segala Alhamdulillah ya, acaranya lancar, bagus, teman-teman banyak yang ikut berpartisipasi, bahkan ada perbintaan untuk membuat yang lebih luas lagi. Dia muduh, bahkan antar karyawan-karyawan kita lanjutkan. Jadi guys, kita manajemen akan terus mendukung ide-ide seperti ini. M.O.D. League 2022 dilaksanakan di lapangan Rugby Field Tanjung Barah pada Sabtu 19 November 2022. Disaksikan langsung oleh segenap manajemen M.O.D. Division serta keluarga karyawan M.O.D. Sementara pada pertandingan pertama adalah untuk memperbukan juara 3 dan juara 4 antara tim Drill & Blast melawan Colmining dengan skor akhir 4-0 untuk kemenangan tim Drill & Blast. Dilanjut lagi pertandingan final untuk memperbukan juara 1 dan juara 2 antara tim Jupiter melawan tim Hatari dengan skor akhir 1-0 untuk kemenangan tim Jupiter. Yang kami sembahkan untuk pastinya keluarga besar kami, keluarga kami kecil sendiri, ada yang ikut. Kemudian buat keluarga besar kami di departemen, kembali yang jadi semangat kami adalah rasa tim, rasa senang sebagai seorang tim. Dan kemudian tidak membedakan antar grid ya, tim 4 kami tidak ada grid. Kalau sudah di lapangan semuanya sama, harus kerjasama, tidak boleh saling ada segredasi, tidak ada. Di tim-tim kami ini ada tim operasional, dari tim technical, baik yang superintendent, manajer sampai dengan asisten drill, itu semuanya ikut. Dan cukup menyenangkan. Memang kalau kita lihat dari perjalanannya kompetisi ini, ya Alhamdulillah Jupiter selalu menduduk di peringkat kelas main paling atas ya. Kemudian masuk semifinal kemarin melawan Drill Blast dan Alhamdulillah hari ini final bisa mengalahkan Hatari dengan skor 1-0. Ya tentunya ini berkat kerja keras dan kerja sama semua tim ya. Dan memang kalau saya lihat pemain Jupiter, pemain muda, dan memang skill dan kemampuannya mulai dari belakang sampai di depan itu semua merata. Jadi memang saya pikir layak Jupiter untuk menjadi juara.